Kita beralih ke informasi berikutnya, pemirsa 7 terdakwa termasuk mantan Kadis Kesehatan Batanghari terkait perkara tindak pidana korupsi pembangunan puskesmas bungku dengan agenda sidang putusan oleh Majelis Hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Jambi ditunda sampai sesudah lebaran. Sidang ponis 7 terdakwa kasus korupsi pembangunan puskesmas bungku ditunda sampai sesudah lebaran pada bulan Mei mendatang. 7 terdakwa tersebut yakni Alfie Yeni, mantan Kepala Dinas Kesehatan Batanghari Zoldi Sera Fauzi dan Rudy Haryanto selaku Pogja Abu Tolib, Direktur PT MPL, sedangkan M. Fauzi dan Deli Himawan merupakan pelaksana kegiatan dan dari unsur pemerintahan adalah Adil Ginting. 7 terdakwa terlibat perkara dugaan korupsi pekerjaan pembangunan puskesmas bungku Kejamatan Bacubang, Kabupaten Batanghari Proyek yang dinilai total loss oleh ahli tersebut mengakibatkan kerugian negara lebih dari 6 miliar rupiah. Dalam berkas perkara, para terdakwa didakwa sesuai dengan Pasal 2 Ayat 1 Junto Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP sebagaimana dakwaan primer dan dalam dakwaan subsidiar kedua tersangka dijerat dengan Pasal 3 Junto Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP Iqbal, Cek TV, melaporkan okulu yang tindak pidana korupsi